Selamat siang, ketemu lagi dengan saya, Enoch Eksplorasi. Sekarang saya berada di Botanical Garden di Bedugul ya. Sekarang cuacanya sedikit mendung. Dikarenakan ya biasa white season atau musim hujan, musim panas juga. Ini saya mengajak Anda masuk ke internet tiket. Nih, internet tiketnya belakang saya. Saya nunggu ya. Saya nunggu. Saya akan cek suhu saya. Saya 36,3. Sekarang saya berada di belakangnya internet tiket. Mbok, boleh nanya Mbok. Ini besarnya berapa? 150 hektare maaf. Oke, Botanical Garden ini guys. Besarnya 150 hektare. 50 hektare ya, 150 hektare. Dari mana? Saya asli Bedugul. Asli Bedugul? Turunin Jawa atau Belombok? Enggak, Bali saya. Asli Bali, muslim ya? Ya. Kampung muslim, hindunya ya? Tapi sama waktu itu ya? Iya. Oh, nggak jadi masalah-masalah gamas ya. Waktu saya asli orang kampung di situ atau di sebelah. Sudah lama di sini? Sudah. Oke, makasih. Ya. Sukses. Nih guys. Kendaraan. 150 hektare gerden ini. Kebun Raya, Bali ya. Jadi buat kalian, kalau malas jalan kaki, kalian bisa nyewa sepeda elektrik dengan harga Rp40.000 per jam. Di sisi lain juga ada skuter. Skuter itu jadi sepeda ini kalian tidak perlu bingung mencari rutenya. Kalian tidak perlu khusus rute ya dengan menggunakan elektrik baik. kalau skuter ada khusus rutenya. Jadi skuter itu di harga Rp35.000 per 15 menit. Jadi Botanical Garden ini swasta di bawah manajemen atau di cover sama pemerintah daerah Provinsi Bali ya. jadi buat kalian yang tinggal di Denpasar Selatan kurang lebih 2 jam ya. Kurang lebih 2 jam pakai sepeda motor. asik guys di sini. Buat kalian Botanical Garden ini tidak tidak mesti atau ada larangan untuk anak kecil atau bayi atau orang dewasa atau teenager remaja maksudnya. Semua usia ya tidak ada masalah buat keluarga juga pro-orang atau sama sediaui pacar kalian gitu. Silahkan aja. bawah ya bawah tikar dan lain-lainnya kalian bisa hang out atau juga makan di sini. oke bos sekarang saya berada di belakang internet tiket sekarang saya beli tiket nih untuk explore dengan bus explore sekitar Petri Kau Darden kita bayar per orang Rp20.000 jadi Rp20.000 saja per orang baik-baik jadi mohon ditunggu ya jadi mohon ditunggu ya sekarang mau kesana lagi satannya ya mau ke shuttle bus ya 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 sama setel bus ya ikut setel bus keliling Botanical Garden jadi buat kalian mahasiswa khususnya pada umum pelajar ya pelajar universitas TK secondary school SMP TK SMP SD SMA kuliahan kalian bisa berkunjung ke Botanical Garden jadi disini fasilitasnya ada kursi ada spot-spot yang untuk berkeduh ya kursi juga dan lagi kalian bisa mengadakan lokakarya mengikuti program sekolahan misalnya lokakarya semacam apa aja bisa disini yang penting satu syarat jangan buang sampah sembarangan di masa epidemic gunakan protokol buat kalian yang yang hanya berkunjung kesini ya keep clean this area dan throw garbage anywhere nih kita mau ikut shuttle bus shuttle bus ini mobil wisata shuttle bus nomor 4 nomor 4 guys 20 ribu per orang kita akan explore kesana nanti dengan siapa Oyan oke Mbak Wayan atau Bli Timpal bahasa Bali Timpal temen temen ya bahasa Indonesia ini dia drivernya asli sini berapa tahun kerja saya baru oke silahkan oke oke bye see you oke bos sekarang saya berada di belakang internet tiket sekarang saya beli tiket untuk explore dengan bus sekitar kita bayar per orang 20 ribu jadi 20 ribu saja per orang baik jadi mohon ditunggu ya jadi mohon ditunggu ya sekarang mau kesana lagi satannya ya mau ke setel bus ya ya sama setel bus ya ikut setel bus keliling buktinical garden jadi buat kalian mahasiswa khususnya pada umum pelajar ya pelajar universitas TK second school SMP TK SMP SD SMA kulian kalian bisa berkunjung ke butinical garden jadi disini fasilitasnya ada kursi ada spot-spot yang untuk berkeduh ya kursi juga dan lagi kalian bisa mengadakan loka karya mengikuti program sekolahan misalnya loka karya semacam apa aja bisa disini yang penting satu syarat jangan buang sampah sembarangan di masa pandemik gunakan protokol buat kalian yang yang hanya berkunjung kesini ya keep clean this area dan throw garbage anywhere ini kita mau ikut shuttle bus ini shuttle bus ini mobil wisata shuttle bus nomor 4 24 guys 20 ribu per orang kita akan explore kesana nanti dengan siapa Bawayan oke Bawayan atau Bli Timpal bahasa Bali Timpal temen temen ya bahasa Indonesia ini dia drivernya asli sini berapa tahun kerja saya baru ya pak oke silahkan mau naik silahkan oke bye see you bos sekarang saya otw ke up sedikit ya ikut shuttle bus nomor 4 nama sopirnya muster muster nih kita lagi menikmati explore wih keren tuh jadi jadi buat kalian yang orang atau grup yang pengen berkunjung botanical garden jangan khawatir ada shuttle bus fasilitas kursi shuttle bus dan lain-lain toilet umum juga ada disini ya jadi jangan takut nanti di botanical garden tidak ada fasilitas disana jadi jangan takut buat kalian yang punya sepeda dirumah sepeda balap sepeda apa aja gitu jadi silahkan aja yang penting anda bayar 15 ribu kalau bawa sepeda motor dari rumah gitu kalau mau sepeda anda bisa sewa sepeda motor sorry sepeda biasa elektronik bayar 40 ribu per jam scooter juga ada jadi scooter itu per 15 menit anda bisa bayar 35 ribu ini green green bagus sekali wih keren bro saya rindu sekali dengan warna hijau saya lahir di Kalimantan penuh dengan hutan ya jadi saya rindu jadi kalau saya rindu jalan-jalan saya harus cari green green location jadi ini nih halo how you doing ada bule cewe disana jalan kaki kita update sebenarnya sih saya suka jalan kaki trekking ini kalau untuk trekking enak banget disini enak banget jadi buat kalian kalau berkut nyumbu sini jangan lupa bawa jaket cuacanya dingin sekali disini dingin bos ini pohonnya bos bro i miss you forest i really want to see the animal on this location where is the animal show me please no orangutan at the moment tidak ada orangutan here what is different than Borneo you live in orangutan area so every day we could see the animal in Borneo you could see the orangutan in Borneo not here but i see the people there what they do look at this yeah okay guys sekarang tadi kita ikut shuttle bus sama wayan sekarang kita berada di ujungnya ini itu danau nya tuh naubratan naubratan ini jadi buat kalian kalau ini kan di ujung nih kalau butuh males bawa minuman dari intern ticket itu kalian bisa beli minuman di ini nih ada di cafe laki way view like view nih halo bos dengan siapa masih lama lama disini sudah lama lama lumayan udah oke oke sukses lama eh bisa minuman beli minuman disini mainan ketel busnya yang kita ikutin tadi suwayang keren bro i miss green green color but i really want to see the animal like in borneo ya but i don't have orang hutan they have only monkey and bird mereka punya burung dan monkey saja kata orang tapi i'm not see the monkey here yet saya dengar suara burung-burung saja guys sekarang saya hiking saya berada di ujungnya part botanical garden saya hiking nih ini kiri kanan saya hutan boleh dibilang hutan secondary ini ya atau hutan original original forest ini sedikit hiking saya tahu suara halam suara insek jadi buat kalian yang berkunjung atau mau trekking di botanical garden di quiet place ini ada part disini jalan trekking dimanapun kalian berada jangan sekali-kali melakukan tindakan yang di luar batas seperti berteriak atau melakukan perusakan seperti membakar atau menembang pohon bakar api api ungun karena itu sangat membahayakan dilarang jangan buang sembarangan sampah bawalah sampah apapun itu jenisnya bawa sampah itu dengan anda taruh di kotak sampah di intern tiketnya botanical garden jadi lama sekali saya tidak trekking jadi ingin ngosin juga bos lama tidak trekking saya di Kalimantan kalau di Kalimantan kita bawa tamu mencari hewan for life so you can do trek when you come to butinegal garden bring suicide park and equipment oh suara sikada kriyang ini buat kalian yang ke hutan kemanapun hati-hati saja harus izin dulu ya karena kalian tidak tahu wilayah itu berbahaya atau tidak ada ular atau ada pinatang predator seperti itu hutanya juga lurus nih hutanya lurus pohonnya lurus banget guys pohon pohonnya lurus banget gila ini tidak tahu jenis apa ini ya pohonnya sekitar 12 meter 10 oke guys sekarang kita on the way back down to direct to botry garden office intern ticket pemandangannya cukup menarik disini bagus sekali kita tracking sekitar 20 menit ya itu sedikit bagi saya karena kita tidak ada banyak waktu perjalanan sekitar dari sini juga sekitar 2 jam ke Denpasar jadi saya karena saya tidak mau kita tidak mau sampai di Denpasar Pemogan Denpasar Selatan pada malam hari jadi oke pemandangannya sudah sesuai kita jalan trekking sekitar 20 lah kita tidak memutar saja treknya jalannya juga jalannya bagus tidak susah untuk anak SD cukup bisa trekking disini SD SMA SD SMP SMA Universitas juga boleh batas isia yang paling tua batasnya kalau 50 masih bisa 50 tahun 60 tahun masih bisa disini masih bisa jalan trekking trekking nya trekking tidak terlalu ekstrim sebenarnya ini aspal dibangun pemerintah cuma tidak tahu kenapa kok stop mereka mengadakan aktivitas trekking jadi ada agak kelihatan ini kotor gitu loh kecuali orang memang suka trekking yang bisa trekking disini kalau enggak mereka orang hanya relax di garden saja di garden di depan jadi di grass nya itu gitu loh ada suara dekat sekali dengan kampung itu untuk bangka bunraya kampung muslim disana suara masjid orang ajan itu menunjukkan bahwa sekarang jam tiga 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 lima mungkin jadi bedanya dengan Kalimantan tengah tempat saya beda satu jam di Kalimantan tengah lebih lambat disini lebih cepat satu jam jadi Banjaram Asin dan Baliklapan mungkin dan Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur juga Kalimantan Notal lebih cepat satu jam sama dengan Bali mungkin Bos sekarang saya OTW on the way back to intern ticket ya ini saya menemukan ada beberapa pohon yang dari Perancis namanya bahasa latinnya copressus jadi buat kalian juga yang mau berkemah atau sewa tenda ada juga disini silahkan kalian menghubungi ada nomor staffnya ada nomor teleponnya disana dibagang saya kalian kalian bisa berkemah bagus banget tamannya taman ini 150 hektar bos buasnya dengan bermacam-macam habitat pohon jenis pohon nih kalau buat kalian mahasiswa pelajar yang mau sewa tenda atau mau camping disini bayar 100 ribu disewakan tenda camping tuh buat kalian mau beli minuman sepeda juga mau sewa sepeda nih sepedanya banyak luna ranya ini toor-toor petengahan jalan tamannya jadi butni gagal dirawat pada manajemennya sendiri kalau juga bisa melakukan atau pre-wedding organizer di kota di pasar terus kalian bisa take photos disini ya pre-wedding mantap oke guys thanks for watching enok eksplorasi jangan lupa subscribe like share dan klik notifikasi sampai jumpa welcome to bali welcome to indonesia wonderful indonesia bye